Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Skoropechering channel akan memberikan informasi Tentang racikan terbaik untuk paketan Timnas Inggris Dan juga tentunya Portugal yang bisa kamu dapatkan Dengan 900 koin ning tak kuning-kuning Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke yang pertama teman-teman semua Kalau kamu beli paketan Timnas Inggris Maka untuk pelatihnya kamu akan mendapatkan si Sotage Dimana teman-teman semua si Sotage ini Dia itu bagus di dua gaya permainan ya teman-teman semua Yaitu adalah di serangan balik cepat dan juga tentunya serangan balik Nah ini bagus nih teman-teman semua yang ofensif bangetnya serangan balik cepat Ketika kamu ingin menyerang Kemudian ketika kamu udah unggul Teman-teman semua kamu bisa menggunakan metode gaya permainannya serang balik Dimana serangan balik ini defense-nya itu rapat banget ya Berbeda dengan serangan balik cepat Kalau serangan balik cepat itu defense-nya itu terlalu tinggi ke depan Sehingga suka kena umpan terobos counter attack dari lawan kamu Kalau serangan balik ini ke belakang rapat Sehingga teman-teman semua lebih enak untuk menjaga keunggulan Kemudian teman-teman semua kalau kamu beli paketan yang Portugal Maka kamu akan mendapatkan si Martinez ya teman-teman semua Dimana dia itu gaya permainannya adalah umpan panjang Dan kalau gue sih ya teman-teman semua Sampai saat ini belum ngulik sih strategi umpan panjang teman-teman semua Jadi kalau menurut gue teman-teman semua lebih baik kamu milih si Sotage Walaupun ini kecocokan pelatihannya itu cuma 86 dan 87 Tapi bisa fleksibel menyerang dan juga tentunya bertahan Sehingga satu poin keunggulan teman-teman semua untuk paketan timnas Inggris Selanjutnya teman-teman semua disini Gue akan membandingkan antara si Pilfoden Takeden-Keden Yang gaya permainannya playmaker kreatif Dan juga tentunya disini ada juga Joe Felix Yang sama-sama gaya permainannya adalah playmaker kreatif Sama-sama di posisi sayap juga teman-teman semua Kalau kita bandingkan sih teman-teman semua disini udah jelas udah pasti Bagusan si Pilfoden Takeden-Keden Karena tentunya lihat dari kecepatan akselerasi keseimbangannya Dan kemampuan dribblingnya ya udah jelas banget Bagusan si Pilfoden Takeden-Keden Rating boostingnya juga bisa nyampe ke 101 Taketuketuk si Joe Felix cuma A99 Sehingga teman-teman semua 2-0 untuk paketan timnas Inggris Selanjutnya teman-teman semua yang kedua disini ada juga si Judge Bellingham Nah ini adalah pemain yang paling tinggi ya teman-teman semua Untuk paketan timnas Inggris Dimana boostingannya dia itu bisa nyampe ke 102 Takawa-Kawa termantul-mantul Dengan gaya permainannya adalah pemburu celah Dan juga tentunya disini gue bandingkan dengan Goncalo Ramos Karena di paketan Portugal ini gak ada IMF-nya ya teman-teman semua Jadi sisa Goncalo Ramos Dan kalau kita bandingkan ya udah jelas bedanya jauh banget Bedanya juga 6 poin dari rating keseluruhan Teman-teman semua lebih bagus si Judge Bellingham Yang versi 102 Dan ingat Judge Bellingham ini tanpa booster ya teman-teman semua Kalau dulu sempat keluar Judge Bellingham POTW booster yang 102 Nah itu kalau boosternya tidak aktif Teman-teman semua kondisi Bellingham jadi C Maka akan turun ratingnya Berbeda dengan yang versi premium pack ini Tetap akan 102 Walaupun Bellingham kondisinya C, A, A, D, A, E Karena ini versi tanpa booster udah 102 Sehingga teman-teman semua 3-0 Untuk paketan tim Nas Inggris Termantul-mantul Kemudian teman-teman semua disini Ada juga perbandingan antara si Gordon Dan juga tentunya si Leo ya Dimana mereka ini gaya permainannya Sama-sama Saya produktif ya teman-teman semua Dan kalau kita lihat dari boostingannya Memang bagusan si Rafael Leo sih Teman-teman semua udah bisa nyampe ke 100 Si Gordon cuma 97 aja Dan kalau kita lihat dari statistiknya Teman-teman semua baik dari dribbling Speed akselerasinya Ini udah jelas bagusan si Leo Apalagi Leo udah ada double touch Dan juga tentunya double touch spesial Jadi udah jelas bagusan si Rafael Leo Sehingga kedudukannya teman-teman semua 3-1 dapat tambahan 1 poin Untuk tim Nas Portugal Selanjutnya disini ada juga Bang Dodo Tekedok-kedok Dengan gaya permainannya adalah Pemburuk gol Kita bandingkan dengan Watkins juga Yang gaya permainannya sama-sama Pemburuk gol Kalau kita lihat dari statistik Dari offensive awareness Kontrol bola Lengkung penyelesaian sundulan Disini semuanya bagusan Cristiano Ronaldo Sehingga teman-teman semua 3-2 Tambahan 2 poin Untuk tim Nas Portugal Kemudian teman-teman semua disini Untuk DMFnya Ada si deris Tekeris-keris ya Teman-teman semua Dimana si deris ini Gaya permainannya adalah box-to-box Dan juga tentunya Kalau kamu Menggunakan deris Dengan pelatih yang lainnya Dia itu cuma bisa nyampe ke 99 Tapi kalau kamu menggunakan Sabi Alonso Teman-teman semua Maka dia bisa nyampe ke 100 Teketus-ketus Termantul-mantul Dan kalau kita bandingkan Dengan Jopal Hinha Dengan gaya permainannya adalah Perusak tekesak-kesak Teman-teman semua Dari statistik Dari defense Teman-teman semua Ataupun speed dan sebagainya Masih tetap lebih bagus Si deris takeris-keris Termantul-mantul Teman-teman semua Sehingga 4-2 Teman-teman semua Untuk tim Nas Inggris Termantul-mantul Kemudian disini Untuk sisi CMF Disini ada Si Gallagher Teman-teman semua Perwakilan dari Chelsea Tekasi-kesi Gaya permainan dia Adalah box-to-box Teka-box-kebox Dan juga tentunya Ada CVT-nya Dari PSG Dengan gaya permainannya Adalah orkestrator Dan kalau kita lihat Teman-teman semua Disini Udah jelas banget Dari statistik Lebih seksi CVT-nya Teman-teman semua Dan ini adalah Ricikannya Sehingga skornya Teman-teman semua Menjadi 4-3 Tambahan 1 poin Untuk tim Nas Portugal Selanjutnya Teman-teman semua Disini Untuk sisi back sayap Ada tren Alexander Arnold Dengan gaya permainannya Adalah back sayap finisher Teman-teman semua Ini tren Alexander Arnold Yang paling langka Karena biasanya Arnold itu Kalau tidak box-to-box Back sayap penyerang Teman-teman semua Ada yang versi dulunya Epic itu adalah Pakar umpan silang Nah ini Versi terbaru Back sayap finisher Nah disini Kalau kamu menggunakan Pelatih biasa Si Arnoldnya itu Cuma 98 Tapi kalau kamu Menggunakan Si Sabi Alonso Pelatihnya Teman-teman semua Maka si Arnold ini Bisa nyampe ke 99 Teklan-kelan Termantul-mantul Kemudian kalau disini Kita bandingkan dengan Tim Nas Portugalnya Untuk RB ada si Diogo Dalot Teman-teman semua Gaya permainannya Back sayap penyerang Dan kalau dari statistik Udah jauh Pasti ya Teman-teman semua Lebih mewah tren Alexander Arnold Bisa ngumpan Dan juga tentunya Menjadi gelandang Dan juga back Termantul-mantul Sehingga teman-teman semua Kedudukannya 5-3 Teman-teman semua Untuk tim Nas Inggris Kemudian untuk sisi back Ada si Stonas Teman-teman semua Boostingannya 99 Dengan kayak permainannya Adalah build up Kemudian ada si Ruben Dias Gaya permainannya Adalah perusak Bisa nyampe ke 100 Dan disini Kalau kita lihat Secara statistik Lebih mewah Ruben Dias Teman-teman semua Sehingga Kedudukannya menjadi 5-4 Tambahan 1 poin Untuk tim Nas Portugal Kemudian Teman-teman semua Disini Ada juga Si Harry Maguire Dan juga tentunya PP Tekkepe Kepetermantul-mantul Lord Maguire Dengan gaya permainannya Adalah build up Dan juga tentunya Teman-teman semua Ada PP Dengan gaya permainan Preman Perusak Tekasak-kasak Kalau kita bandingkan Ya udah jelas Udah pasti Teman-teman semua Bagusan Lord Maguire Tekkeyer-keyer Termantul-mantul Sehingga skornya 6-4 Teman-teman semua Untuk tim Nas Inggris Dan tentunya Disini Teman-teman semua Ada juga Back kiri ya Teman-teman semua Disini ada si Chilwell Dan juga tentunya Nuno Mendes Sama-sama Gaya permainannya Adalah backside menyerang Dan kalau kita bandingkan Secara statistik Dan rating Masih bagusan Teman-teman semua Nuno Mendes Kemana-mana Sehingga skornya Menjadi 6-5 Tambahan 1 poin Untuk Portugal Dan juga tentunya Untuk sisi goalkeeper Teman-teman semua Kedua keeper ini Gaya permainannya Sama-sama Offensive goalkeeper Dan kalau kita bandingkan Teman-teman semua Secara statistik Keeper Memang lebih mewah Si Diogo Costa Teman-teman semua Sehingga Portugal Mendapatkan tambahan 1 poin Sehingga total akhir Nilainya Teman-teman semua 6-5 Tekama-kama Termantul-mantul Nah Karena sama Teman-teman semua Skornya 6-6 Teman-teman semua Tapi menurut gue Lebih worth it Paketan timnas Inggris Teman-teman semua Karena tentunya Di timnas Inggris ini Teman-teman semua Ada pemain yang 102 Bellingham lagi Teman-teman semua Dan juga tentunya Ada pemain yang 101 Kemudian 100-nya ada 1 99- ada 2 Kalau timnas Portugal Teman-teman semua Pemain 100-nya cuma 2 Dan 99-nya Cuma 3 pemain Dan gak ada pemain 101 dan 102 Teman-teman semua Jadi menurut gue tetap Lebih bagus Untuk kamu Ngambil aja Paketan Inggris Kecuali kamu Fansnya Bang Dodo Terima kasih telah menonton Sehat selalu Untuk kamu dan juga keluarga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton